Anggota Komisi 5DPR dari Fraksi Partai Hanura, Saleh Hussein di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 30 Desember menyatakan, sepanjang 2013 masalah transportasi masih belum terurai, prinsip konektivitas belum terwujud dengan baik. Ini terlihat terutama di transportasi publik yang menjadi andalan bagi penduduk Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau. Secara umum menurut Saleh, infrastruktur sektor masih belum memuaskan kebutuhan mobilitas penduduk. Di transportasi darat, kualitas pembangunan jalan masih minim. Ini terbukti dengan kondisi jalan lintas Sumatera, seperti putusnya jalur Lampung-Bengkulung, belum lagi kondisi jalan lintas perbatasan Kalimantan. Kondisi ini membuat biaya transportasi memengkak dan membuat ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung masyarakat. Politisi Partai Hanuraini menambahkan, 2014 mendatang salah satu keseriusan pemerintah diuji oleh publik. Politisi Partai Hanuraini menambahkan, 2014 mendatang salah satu keseriusan pemerintah diuji oleh publik, yaitu jalur Mantura Jawa yang membentang sekitar 1.000 km. Jika masih saja ada perbaikan, maka publik akan melihat, dan akuntabilitas pemerintah dalam hal ini kementerian pekerjaan umum masih lemah. Jika terjadi lagi, menurut Saleh, maka proyek jalur Mantura akan semakin jelas sebagai proyek abadi yang tidak pernah selesai. Menurut Saleh, hal sama juga terjadi pada transportasi udara. Antara perencana dan implementasinya tidak sinkron. Ini terlihat pada proyek jumlah penumpang dan lalu lintas penerbangan Indonesia, namun tidak dibarengi dengan penambahan bandara maupun peningkatan kapasitas bandara. Sanika Sembirun dan Eka Fajar melaporkan. Terima kasih telah menonton!